Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sekolah rakyat TV pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ya berapa kali sih mata berkedip dalam sehari kadang kita tak menyadarinya berapa kali dan untuk manfaatnya apa mata berkedip ilustrasinya seperti ini nah nocah cilek karena panah kecil jadi seperti ilustrasinya ada anak kecil ada anak kecil ada bapak ya no mae anak bayi ternyata kajian di kali ini itu ada perbedaan dari anak kecil terus bayi yang baru lahir sama orang-orang dewas itu jumlahnya berbeda seperti apa kisah selanjutnya tonton terus sampai habis Oke lanjut Nah untuk yang pertama harus kita ketahui adalah kecepatan mata sekali berkedip berapa sih kecepatannya nah cepatannya adalah kurang dari 400 mili detik waktu berapa itu mas mili detik nah dengan catatan 1 mili detik adalah seper seribu detik berarti saking cepet jadi kurang dari satu detik tip meneguh nah mata itu kecepatan berkedipnya itu kurang dari 400 mili detik perkedipan seperti itu lalu yang selanjutnya kita langsung hitung karena tadi kan judulnya berapa sehari nah sekarang jumlah berkedip dalam satu menit ini ada peneliti namanya dokter stephen juan dokter stephen juan beliau adalah edukator di Sydney University beliau juga menerbitkan buku sebenarnya bukan menerbitkan menulis menulis buku yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa unik dan menarik dalam tubuh manusia nah untuk dewasa anak-anak itu 10-15 kali permenit untuk anak-anak 10 kali permenit bayi yang baru lahir itu dua kali permenit nah ini hasil penelitian dari dokter stephen juan belasteran Australia Amerika kalau di biodata beliau itu jadi ini catatan nah dewasa 10-15 kali permenit 10 kali ini untuk anak-anak dua kali bayi yang baru lahir katanya kita tidak pernah menghitung karena apa kita tidak menghitung karena nah nanti jawabannya ada di bagian terakhir lalu kita masuk nah berapa kali dalam sehari pertanyaan di awal nah dewasa tadi menurut dokter stephen juan adalah 10-15 kali permenit jika kita asumsikan rata-rata dalam satu menit dibikin maksimal 15 kali karena pengaruhnya pun banyak sekali kadang misal ada yang bekerja di daerah yang berdebu tentunya seperti pekerja keras di lapangan akan lebih sering ataupun orang yang bekerja di depan komputer dengan cahaya ataupun yang berkaitan dengan cahaya redup terang nah itu pun akan berpengaruh sehingga pak juan tadi merata-rata atau mengasumsikan 10-15 kali permenit coba kalau kita bikin asumsinya 15 kali ya sehingga dalam satu jam itu ada 900 kali dalam satu hari itu ada 21.600 kali kedepan mata untuk dewasa wah ya ini asumsikan rata-rata jika 15 nah seperti itu coba kalau bayang no bayangkan kalau ini di kedip-kedip-kedip tapi sadar wasel ngatur ngedip seliku 1621.600 kali berkedip saya cahaya capek kegiatan hari-hari cuma mengatur kedipan mata wih ya nonton sing wah wah nah kalau anak-anak saya langsung singkat saja 14.400 kali dalam sehari 24 jam maksudnya ini kalau melek terus loh ya karena kadang bubuk tidur nah tidur ya misalnya jam sepuluh berarti udah udah enggak kedip-kedip apa ada yang tidur kedip-kedip ya paling enak ngelindur bayi 2880 kali nah ini jika melek 24 jam kan Cepan pada saat pada kenyataannya kita ada waktu tidurnya seperti itu nah seperti itu hasil yang ini lalu apa sih manfaat mata berkedip nah manfaat yang pertama yang jarang diketahui mencegah mata kering jadi di bagian mata itu ada namanya aku aus humor atau cairan untuk membasahi bola mata sehingga apa namanya sebab bayangannya itu tetap jatuh tepat ke retina walaupun ada yang mungkin minus plus nah seperti itu itu karena fokusing ke bayangannya itu mulai berkurang tapi dengan adanya aqueous humor itu jadi lebih membantu fokusing on the image dalam membentuk image atau bayangan di dalam retina lalu melindungi dari cahaya yang terlalu terang nah di dalam mata itu sendiri ada yang namanya pupil pupil itu yang berfungsinya itu mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata nah dengan berkedip ini membantu kinerja dari pupil itu sendiri lalu melindungi dari benda asing yang masuk ke mata misalnya pulpen jatuh pulpen kenaum mata nah itu otomatis mengedipkan kok bisa mas otomatis nah info lanjutannya ada ini mata berkedip merupakan salah satu gerak refleks yang difasilitasi oleh otot polos otot polos ini adalah yang bekerjanya tidak sadar apalagi yang tidak sadar ya seperti otot jantung lah dia berdenyut tapi tidak sadar jaduk 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 dan seterusnya seperti itu ya bayangnya ini tetap jantung diatur duk 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 ini orang berbayang orang bermadang mengatur tetap jantung ya meripat ya mata ya sama kita ngantuk kedip kedip untung ini sudah kuasa Tuhan bahwasanya sudah difasilitasi oleh otot polos sehingga menggerakannya gerak refleks seperti itu oke apalagi informasinya ternyata sudah habis sehingga jangan lupa untuk selalu bersyukur informasi sekedar review jadi tadi ada sekitar 21 ribuan untuk dewasa dalam semalam berkedip untuk anak-anak ada yang bayi 2800 kalau yang anak-anaknya sekitar 14 ribuan kali itu dengan syaratan melek terus 24 jam jadi saya lebih kepenak nola memudahkan aja saya bukan 24 jam seperti itu oke mungkin itu informasi yang bisa saya bagi kali ini kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati